Hai, selamat sore. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi rame kali ini guys tentang belatung yang ada di vagina. Baru-baru ini kita sering lihat di TikTok atau di Facebook orang membahas tentang kejadian seseorang yang sedang melakukan sesuatu aktivitas seksual dan terdapat belatung di dalam vaginanya. So, sekarang kita bahas bagaimana ceritanya belatung itu bisa sampai ke dalam vagina. Langsung saja kita buka slide berikutnya. Kita bahas dulu nih, awalnya asal mula belatung itu dari mana ya? Nah, belatung itu asalnya dari lalat yang dewasa. Nah, lalat yang dewasa ini bertelur dulu nih. Lalu, telur-telur itu setelah 24 jam dia akan berubah jadi larva. Nah, larva inilah yang disebut belatung. Setelah itu, setelah 4 atau 7 hari si larva ini akan berubah menjadi pupa. Lalu, dari pupa selama 10 sampai 20 hari dia akan berubah menjadi lalat dewasa. Nah, pertanyaannya bagaimana ceritanya lalat bisa bertelur dalam vagina? Nah, itu nggak make sense sama sekali ya. Ada beberapa pendapat tentang kejadian ini yang diutarakan oleh beberapa pakar seks. Di mana salah satunya adalah dokter Boyke yang menyatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Ya, benar. Karena vagina yang sehat itu tidak akan mungkin ada belatung di dalamnya. Dan yang mungkin terjadi itu adalah vagina yang mengalami gangguan penyakit atau pada vagina orang yang sudah meninggal. Atau zat, eh zat, bukan ya. Pada organisme yang sudah mati. Nah, yang mungkin terjadi itu larva itu bisa timbul pada organisme yang sudah mati. Padahal di video itu kita jelas lihat bahwa vagina itu masih sehat, orangnya juga masih sehat. Jadi, kemungkinan, kemungkinan terbesar adalah silarfa atau belatung itu memang sengaja ditaruh di dalam vagina tersebut. Tapi, let's kita bahas beberapa kemungkinan yang terjadi. Lanjut. Nah, oke. Pertama yang mungkin terjadi adalah penyakit. Jadi, orang itu memang penyakitan. Mungkin banget ini, guys. Orang yang mempunyai penyakit seperti kanker cervix, penyakit kelamin, Atau mungkin dia kurang menjaga kebersihan vagina. Lalu, ada akses untuk telur lalat itu masuk ke dalam vagina. Lalu, dia berkembang biak di dalam vagina karena situasinya memungkinkan dan enak bagi si larva itu. Dan dia, maka dia akan berkembang biak dengan banyaknya. Seperti yang kita lihat dalam video yang menjijikan itu. Aku nggak mau melihat dia di situ. Nah, terus, bisa juga terjadi pada orang yang memang sudah meninggal, guys. Jadi, orang yang sudah meninggal itu karena organismenya sudah mati semuanya. Lalu, datanglah lalat yang meninggalkan telur di situ. Dan telur itu bisa hidup di organisme yang sudah mati itu tadi. Terus, berikutnya yang mungkin terjadi adalah belatung yang timbul pada vagina. Biasanya disebabkan oleh kurang menjaga kebersihan vagina, kanker, cervix, penyakit menurna seksual, PMS, atau kebiasaannya tidak memakai celana dalam. So, guys, be careful ya, guys. Kalau kalian tidur, jangan sampai nggak pakai celana dalam. Karena siapa tahu nanti ada lalat masuk lalu bertelur di situ. Disgusting. Jadi, kalian harus tetap pakai celana dalam yang nyaman, bahannya katun, yang menyerap keringat. Jadi, dipastikan vagina kalian tetap sehat ya, guys. So, di India pernah terjadi, guys. Jadi, di India itu pernah terjadi seorang wanita mempunyai belatung dalam vaginanya. Yang terjadi adalah, kenapa, guys, kenapa, kenapa, kenapa bisa begitu? Jadi, si vagina, si perempuan ini nggak sakit, guys. Tapi, dia itu menjemur pakaian di luar. Jadi, pakaiannya dia itu dijemur di luar kayak gini, guys. Lalu, si lalat itu mampir menclok ke pakaian dalam itu dan bertelur. Nah, telurnya itu putih-putih kayak gini, guys. Jadi, kalau kalian pernah lihat telur putih-putih ini di makanan atau di baju, please, deh. Buang makanannya atau bajunya dicuci lagi, deh. Jadi, kalian harus tetap puas sama telur putih-putih yang menjijikan ini. Ini bukan keju, guys. Ini namanya larva, telur larva. Yang besoknya dia bakal berubah menjadi uget-uget atau si larva itu tadi, si belatung itu tadi. So, kalian hati-hati banget, ya, guys, ya. Oke, balik lagi sama si wanita India tadi. Si wanita India ini menjemur pakaiannya di luar. Karena rumahnya itu dekat dengan kandang sapi dan banyak eek sapi di situ, maka banyak lalat di situ. So, si lalat ini mampir ke celana dalamnya yang dijemurin nanti. Lalu, dia bertelur di situ. Nah, karena si India ini tadi tidak memperhatikan bahwa ada telur lalat, setelah celana dalamnya itu dijemur, dia main pakai aja. Atau yang sering orang Jawa bilang itu Mbah Renggo, guys. Jadi, kalian hati-hati sama Mbah Renggo, ya. Kalian jangan sampai habis cuci langsung dipakai lagi. Usahakan setrika dulu, guys. Nah, di situ dia itu si lalat itu ternyata dia bisa berkembang dalam vagina perempuan itu karena si vagina perempuan itu tidak higienis. Jadi, dia tidak bisa menjaga kebersihan vaginanya, guys. So, si telur lalat ini berkembang biak dengan indahnya di situ sebagai belatung, guys. Gitu lah ceritanya. So, ada satu lagi. Dia disengaja, guys. Jadi, orang yang di video itu tadi, yang di video kita lihat itu tadi, sengaja naruh si belatung itu di dalam vagina. Lalu, dia melakukan adegan seksual dengan sensasi belatung di situ. Lalu, kenapa si wanitanya juga mau? Nah, kemungkinan juga si wanitanya ini juga fetis, guys. Jadi, fetis terhadap belatung. Dua-duanya agak sarap, guys. Jadi, dua-duanya itu mempunyai fetis terhadap belatung. Jadi, mereka menikmati sensasi seksual. Apa ya? Menikmati sensasi berhubungan seksual dengan adanya belatung di situ. Oh, discusing. Apa nggak? Geli, gatel. Gimana? Oke, guys. Sekian dulu pembahasan kita tentang vagina yang berbelatung yang lagi viral itu, guys. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe ya, guys ya. Biar channel aku semakin berkembang. See you in other vlog. Bye.